Intro Menurut Aya, kenapa sih millennials itu harus punya rumah gitu? Kenapa rumah itu menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini? Ya, memang. Satu-satunya orang kalau mau bilang sejahtera, batasan sejahtera itu adalah dia keluar dari garis yang dibilang garis kemiskinan. Orang bisa dibilang miskin kalau dia udah merdeka di dalam mengkonsumsi dia untuk kehidupannya. Dia udah gak lapar lagi, udah ada biaya pendidikan buat anak istrinya, biaya-biaya makan yang cukup, biaya untuk sandang pangan. Yang paling penting adalah biaya untuk mempunyai perumahan sendiri. Oh, itu berarti udah gak miskin ya? Betul. Jadi kalau kita bicara millennial atau apapun, ya ini juga kita harus memberikan edukasi yang benar. Karena millennial yang benar-benar yang smart adalah millennial yang benar-benar ke depannya dia bisa sejahtera. Bagaimana mungkin dia sejahtera tapi dia gak punya rumah? Ya kan? Sebanyak-banyaknya penghasilan dia, akhirnya itu akan jadi kos aja. Dia mau jalan-jalan sampai keliling dunia, begitu dia pulang dia gak punya rumah sendiri. Ya kan? Gak punya aset sendiri. Dia gak punya hal-hal yang dia bisa bertanggung jawabkan untuk keluarganya nanti. Bayangin aja. Jadi biar bagaimana millennial atau apapun yang smart itu segeralah untuk punya rumah. Oke. Menurut ayah keuntungan punya rumah dibanding kos itu apa aja? Gini, yang paling simple adalah ayah melihat dua kategori ya. Kalau kos itu kan kita sewa, berarti maksudnya memperkaya orang lain atau pengeluaran, biaya, kos ya. Namanya juga kos, jadi kos itu. Kalau punya rumah sendiri adalah investasi. Jadi kita beli hari ini mungkin 3-5 tahun lagi harganya udah 100% daripada harga yang kita beli pada saat itu. Jadi kalau kita ingin menabung yang terbaik adalah properti. Investasi ya. Investasi yang terbaik adalah properti. Itu dimana-mada sudah di seluruh dunia itu udah terbukti. Karena logikanya sih sebenarnya supply demand. Selama orang masih tinggal di bumi, maka harga tanah di bumi gak mungkin turun. Tapi kalau misalnya orang bisa ke Mars gitu loh, sebagian orang bisa pindah ke Mars mungkin aja tanah bumi itu akan jadi turun. Jadi logikanya tanah di bumi itu tidak akan pernah turun tapi akan terus naik. Apalagi yang udah dibangun infrastrukturnya seperti sekarang. Udah ada air, listrik, komplek, fasilitas, perumahan dan sebagainya, perkantoran, rumah sakit dan sebagainya itu jauh nilainya akan naik terus. Jadi satu itu ya. Kedua, kalau kita punya rumah sendiri kan suka-suka kita kan. Kalau kita kos, kita cuma punya satu kamar. Dijatain lagi ya. Dijatain, gak ada kemerdekaan. Kita gak boleh ini, itu, ini, itu. Tiap bulan kita bayar sama dia. Tapi kalau ini kita punya satu rumah. Dan pasti ada dua kamar di situ. Ada kamar ini juga buat ruang tamu. Dan yang lain-lain dari pekarangan sendiri juga. Ini luar biasa suatu perbedaan yang nyata sekali. Sedangkan biaya yang kita keluar itu kurang lebih sama. Antara nyicil dengan kos, itu kurang lebih sekitar 900 ribu lah. Jadi itu yang harus kita pentingkan matang-matang. Mau buang duit atau kita mau investasi punya rumah. Sekaligus kita punya sendiri rumah itu. Dua itu ya. Yang satu adalah pengeluaran, yang satu adalah investasi. Beda banget. Yang ketiga, kos itu satu kamar. Kalau ini kita punya dua kamar. Dua kamar kan kita bisa sewain. Kalau kita gak pakai sendiri, yang satu kita bisa sewain. Kalau kita belum pakai rumah-rumahnya kita sewain. Jadi misalnya nih, kalau seandainya kita beli satu rumah. Kita masih jomblo. Satu kamar kita gak pakai. Kita sewain aja sama temen kita. Atau sama orang yang kira-kira bisa share sama kita lah gitu ya. Itu udah senilai satu kamar kos yang itu tadi kan akan mendapatkan. Jadi orang yang sebar tuh sebenarnya dengan membeli dia satu rumah ini, dia hanya bayar DP aja. Yang pertama yang agak berat. Setelah itu, cicilannya diambil dari hasil dia menyewak kamar itu. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu, oke. Dan juga yang ketiga adalah kalau kos, kita gak bisa apa-apain tuh rumah orang lain. Kalau ini kewenangan kita untuk kita bikin jadi kebun, taman yang bagus, bisa kita ganti cetnya, kita bisa renovasi. Dan orang selalu bilang rumah adalah karakter daripada perwakilan daripada karisma atau karakternya yang punya rumah. Jadi selalu ngomong gitu. Nah ini kebanggaan buat dia. Buat orang kalau dia masih sendirian, ya buat orang tuanya mungkin. Jadi kebanggaan buat dia. Tapi kalau yang udah anak istri, suatu tanggung jawab yang nyata bahwasannya dia ini kredibel. Dia mampu untuk membangun rumah tangga yang sejahtera. Dan yang terakhir ada hal yang sangat emosional. Dengan punya rumah sendiri, kita bisa merencanakan segala sesuatunya dari rumah. Gak mungkin ya orang merencanakan, oh rumahnya sewa, kita udah ngerencanain. Nanti kita investasi beli mobil ya. Ini pendidikan, ini buat anak dan sekian. Ya rumah aja belum punya. Iya kan, kalau kita udah punya harian standar, kita bisa merencanakan biaya pendidikan buat anak itu gimana. Iya kan, buat kendaraan, buat kesehatan dan sebagainya. Jadi lebih termotivasi untuk bisa apa ya? Betul, itu yang namanya smart millennial. Betul, oke itu yang namanya smart millennial. Happy, tapi bertanggung jawab dong tetap terhadap hidupnya dia. Jangan sampai udah tua gak punya rumah, nanti homeless, ya kan? Penghasilan udah gak nuntuni lagi kan? Gak mungkin gitu. Jadi emang lebih baik punya rumah dari waktu mudanya gitu ya? Iya, karena emang yang namanya rumah itu berpihak kepada yang lebih muda. Karena yang pengurumur produktif, dia masih bisa lama nyicilnya. Misalnya 30 tahun, 20 tahun. Tapi kalau udah 40 tahun ya sisanya paling tinggal 15 tahun. Iya, betul. Siap, siap. Nah kalau misalnya dari segi lokasi sendiri ya, menurut saya apa sih yang menjadi kelebihan dari klaster simponi Bumi Mutiara Serang? New Bumi Mutiara Serang. Ini penting banget. Ini berada di jalan raya Sheikh Bandhani. Ini di pusat kota Serang. Di mana dikelilingnya disitu ada rumah sakit, ada mall, dan dekat dengan pintu tol ya. Dan juga kebutuhan sekolah buat anak dari SD sampai perguruan tinggi ada, fasilitas buat hangout ya? Hangout, ada juga. Ada semuanya disini. Namanya juga kota Serang. Ini di tengah kota Serang. Jadi jarang kalau kita bicara produk LVPP itu di tengah kota. Itu jarang sekali. Biasanya itu adanya di kabupaten, jalannya jauh, aksesnya juga jauh. Ini udah lokasinya strategis, di tengah kota aksesnya bagus pula kemana-mana bisa. Wih mantap. Jadi ini luar biasa kalau dilihat dari kedepannya nilai investasi. Ini sangat strategis. Ini kedepan nanti yang namanya, ini kan di area, apa tuh namanya, kota Serang ya. Dalam arti kata, ada DPRD di situ, ada pusat-pusat pemerintahan di dekat situ. Jadi itu hanya jangkauan kurang, ya, 1 sampai 2 kilometer aja udah terjangkau sebagi. Jadi ini luar biasa benar-benar di tengah kota. Oke. Ya, kurang lebih itu dia ya gambaran mengenai kluster simponi, ini bumi Mutiara Serang. Nah, nanti aku mau ngajak kawan semua untuk ngeliat kaya-kaya seperti apa sih rumah yang FLPP dan juga yang komersil. Oke, yuk kita langsung aja. Ayo. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax